Intro Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sihat selalu dan tetap semangat Pada video kali ini kita akan membahas tentang Type of Dell Conveyor Simak baik-baik ya Pada video sebelumnya telah saya bahas tentang Jenis-jenis conveyor yaitu ada Belt and Screw Conveyor Nah untuk kali ini kita akan membahas lebih lanjut Tentang jenis-jenis Belt Conveyor Yang sering digunakan dalam Industri Manufaktur Oke, seperti yang kita ketahui Bahwasannya conveyor adalah alat Transportasi untuk benda padat Baik produk maupun material bahan Yang akan digunakan oleh suatu proses Yaitu dari suatu tempat Ketempat yang lainnya Dalam hal ini conveyor digunakan Untuk menangani transport material Dalam kapasitas besar Dan dalam waktu yang singkat tentunya Sesuai dengan fungsinya Dan juga penerapan penggunaannya Maka belt conveyor dimodifikasi Menjadi berbagai macam bentuk Ada pun yang umum digunakan Dalam industri manufaktur Yaitu sebagai berikut Yang pertama yaitu Klet Belt Conveyor Gerigi vertikal didistribusikan Sepanjang lebar sabuk Di conveyor sabuk klit Fungsinya yaitu Untuk menyangga material Dan memaksimalkan sudut Yang akan hendak diampu Untuk memindahkan Dari tempat yang rendah Menuju ke tempat yang lebih tinggi Yang kedua yaitu Inclined Belt Conveyor Ketika material butuh dinaikkan Atau diturunkan Biasanya lebih sering digunakan Inclined Belt Conveyor Akan tetapi ada batas tertentu Untuk kemiringannya Ada pun umumnya Yaitu tidak lebih dari 18 derajat kemiringan Next yang ketiga yaitu Flat Belt Conveyor Memiliki karakteristik Dan struktur yang umum Dari sebuah Belt Conveyor Yang mana sesuai Untuk transportasi Cocok untuk pengangkutan benda Yang bentuknya tidak beraturan Dan ringan Seperti paket pos Pakaian Produk kertas Produk plastik Dan lain sebagainya Baik yang keempat Yaitu True Belt Conveyor Conveyor memiliki kapasitas Pemuatan dan pengangkutan yang besar Mengadopsi sabuk karet Berlapis-lapis Dengan lebar sabuk 500mm 650mm 800mm 1000mm 1200mm Sehingga 1400mm Nah Sabuk Conveyor disanggah Oleh idler Yang terdiri dari Tiga roll Atau sudut palung Yang bisa mencapai 45 derajat Dan Idler kembali Didukung oleh Roll datar Atau flat rollers Selanjutnya Yaitu Ruler Bed Belt Conveyor Adalah jenis Conveyor yang Menggunakan beberapa Ruler yang dibuat Pada Fixed Support According Yang mana Digunakan untuk Jarak tertentu Pada pengangkutan Barang Conveyor ini Cocok digunakan Untuk barang Seperti kotak Tas Dan yang lainnya Seperti yang sering Kita temui pada Airport Misalkan Next Yang keenam Portable Belt Conveyor Roda universal Dipasang di bagian bawah Portable Belt Conveyor Yang dapat bergerak bebas Sesuai dengan Posisi penumpukan material Dan Sebagian besar Digunakan di lingkungan Dengan sudut Kemiringan Pengangkutan Yang kecil Yang ketujuh Yaitu Retractable Belt Conveyor Rangkanya dapat Ditarik Membuat sabuk Meregang bebas Ke arah panjang Dan menyesuaikan Panjang Conveyor Sesuai dengan Perubahan posisi kerja Dari sabuk Setiap saat Yang kedelapan Curve Belt Conveyor Atau Conveyor Sabuk Kurva Conveyor ini Dijalankan Dengan tujuan Untuk mengubah Sudut Mengurangi jumlah Stasiun transfer Dan menyelesaikan Serangkaian masalah Yang dibawa oleh Stasiun transfer Terbentuk Kurva Selanjutnya Yang kesembilan Yaitu Steel Belt Conveyor Yaitu Conveyor yang Menggunakan Stainless Steel Sebagai material Pembuatnya Biasanya Digunakan pada Industri Yang berkonsentrasi Agar tahan Pada temperatur Yang tinggi Misalnya Industri makanan Yang terakhir Yaitu Special Belt Conveyor Conveyor khusus Yang dirancang Secara terpisah Untuk pengangkutan Barang Dalam keadaan khusus Yang memiliki Rentang penerapan Yang kecil Beberapa contohnya Yaitu Magnetic Belt Conveyor Narrow Belt Conveyor Acid and Alkali Resistant Belt Conveyor Clamp Belt Conveyor Dan lain-lain Oke teman-teman Demikian yang dapat Saya sampaikan Tentang Belt Conveyor Semoga dapat bermanfaat Mohon dukungannya Untuk subscribe Like Dan share video ini Agar lebih banyak lagi Yang menerima manfaatnya Terima kasih Jangan lupa like